Intro Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita memelihara semangat untuk kita terus bisa mengikut Tuhan. Karena ada banyak orang itu ketika ada tantangan masalah mereka cenderung undur dari Tuhan. Ada tantangan masalah mereka malah lari daripada Tuhan. Ada tantangan masalah mereka itu malah tadinya bersemangat gairahnya ada tiba-tiba melempem hilang oleh karena keadaan yang menekan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Saya akan bacakan. Mengapakah engkau berkata demikian? Hai Yaakub dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak pernah diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dari sini kita akan belajar dulu. Terlebih dahulu kita belajar bagaimana bangsa ini posisi konteksnya waktu itu adalah di masa mereka ada di tempat pembuangan di Babel. Dan di masa-masa itu mereka itu melihat bahwa Tuhan itu pelihara enggak sih? Tuhan itu lindungi enggak sih? Kalau Tuhan melindungi melihara kok seperti ini yang terjadi dalam hidupku. Jadi ada keluhan-keluhan yang diucapkan oleh bangsa itu. Lalu Nabi Yesaya menegur. Nabi Yesaya ini menegur bangsa ini dan berkata hai Yaakub, hai Israel. Yaakub itu sebenarnya untuk memberitahu bangsa itu. Ini loh, Yaakub kamu itu keturunan. Yaakub ini loh, lihat bapak orang-orangmu ini. Mereka setia. Yaakub itu orang yang setia. Anda baca kisah Yaakub. Anda akan menemukan Yaakub itu orang yang setia. Setia bahkan Yaakub itu punya keturunan-turunan mendekat kepada Tuhan. Dan Israel ada orang pilihan. Nabi Yesaya menegur dengan memperlihatkan mereka. Ini loh Yaakub, ini loh Israel. Kalian ini keturunan ini loh. Kalian bangsa Israel, kalian bangsa Yaakub juga. Kalian orang-orang yang sudah dipilih. Tetapi mereka mengeluh ketika ada tantangan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau ada tantangan datang, himpitan datang, proses datang. Kadang untuk kita tetap ikut Tuhan itu rasanya gak gampang loh. Kayaknya terjadi kok berurutan terus. Apa aku tuh salah tak? Tuhan kok bisa kayak gini? Kadang orang itu cenderung melihat keadaannya. Tanpa mereka melihat bahwa mungkinkah Tuhan itu sedang membuat suatu perkara yang baik. Saya belajar ada jemaat kita, dia mengalami tantangan. Dalam pekerjaannya selama satu tahun dia mengalami struggle pekerjaan. Ketika Tuhan itu, saya cuma ngomong sama dia. Kalau saya di posisimu, saya akan perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Tetapi selebihnya itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita memastikan dalam kehidupan kita, kita tuh gak salah di hadapan Tuhan. Ketika orang itu kerjakan bagiannya, dia melakukan perbaikan mulai dari sikap dan lain sebagainya. Tiba-tiba hari ini, saya tuh melihat bahwa ada promosi pengangkatan. Justru kalau kita melihat proses, coba belajar lihat ujung dari proses itu apa. Kalau kita melihat proses dan kita melihat bahwa, oh di proses ini, kita gak bisa menang. Coba lihat baik-baik, jangan lihat ke prosesnya. Lihat di ujungnya, itu apa. Saya melihat orang-orang yang menang di dalam prosesnya, selalu ujungnya itu peninggian. Selalu ujungnya itu promosi. Selalu ujungnya itu ada berkat di ujung. Ketika orang-orang itu menang dari prosesnya. Karena terkadang kalau Tuhan izinkan pembentukan dalam hidup kita, ternyata pembentukan yang dia izinkan itu membuat kita untuk supaya kita lebih baik. Katakan lebih baik. Ada banyak orang gak bisa melihat itu. Oh ada proses di keluarganya, mereka cenderung aku mau lari dari proses, aku gak bisa lah suamiku kayak gini. Bukan gitu Bapak Ibu. Ketika Anda diproses di dalam keluarga Anda pun pasti ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu apa? Untuk keluarga Anda jauh lebih baik dari sekarang. Maka dari itu jangan mudah menyerah dan berkata, Tuhan kok gini, Tuhan kok seperti ini. Usahaku kok gak berkembang-berkembang. Keluarga aku kok stagnan. Keluarga aku kok ngalami keributan terus. Aku harus gimana? Cobalah evaluasi, perbaiki. Tetapi jangan Anda itu melihat bahwa kok seperti ini terus ya. Karena proses itu ada tenggat waktunya. Tuhan itu selalu rindu. Hati Tuhan itu pengen memberkati kita. Yang mengerti kira-kira, amin. Hati Tuhan itu seperti itu. Hati Tuhan itu sangat rindu memberkati kita. Masalahnya kalau hari ini kita mengalami proses yang gak enak. Manusia itu kadang karena daging kan. Kadang lebih mudah berkata, kok gini sih? Padahal aku sudah ikut Tuhan loh. Aku sudah ke gereja loh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita ubah yang seperti itu. Kalau cara kita seperti itu menjalani kehidupan di hadapan Tuhan. Nanti kita itu malah kehilangan segala sesuatu yang baik. Contoh kalau hari ini Anda diproses, mengalami proses pembentukan. Kejarlah untuk Anda bisa menang di area itu. Bukan Anda malah berkata, kok seperti ini? Kok seperti ini? Anda seperti meragukan, kayak bangsa ini meragukan. Mana pemeliharaan Tuhan? Tuhan, mana aku loh masih di tempat pembuangan. Aku loh masih jadi buddha. Aku loh masih dikurung seperti ini. Mana Tuhan? Nabi Yesaya tegur. Kamu gak tahu bahwa ini loh bangsa. Hai bangsa. Kalian gak tahu. Tuhan itu sangat peduli dengan hidup Anda. Saking pedulinya Tuhan dengan hidup kita. Dia izinkan proses. Terjadi dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi. Saking pedulinya Tuhan dengan hidup Anda dan saya. Dia izinkan proses. Hari ini tetap ada dan terjadi dalam hidup kita. Saya justru kalau bagi saya. Saya bukan tipikal orang yang senang kalau gak ada proses. Dan saya terima instan-instan saja. Karena proses itu mahal. Proses membuat kita tahu ketika kita mencapai segala sesuatu. Kalau bukan karena Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Proses membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan. Proses itu baik untuk kita. Katakan proses itu baik untuk kita. Kalau hari ini dalam usaha Anda, pernikahan Anda ada proses. Jalani. Jalani. Justru nanti di saat Anda itu menang di proses itu. Secara kualitas Anda itu sudah di taraf atau tahap selanjutnya. Sudah gak di level yang sama. Anda menang di proses pernikahan Anda yang selama ini Anda bentrok terus. Dan Anda bisa rekonsiliasi. Anda membenahi semuanya. Dan Anda bisa saling menguat yang satu sama. Lihat Anda sudah gak di level yang sama. Setiap kemenangan kita di dalam suatu proses. Akan membawa kita naik satu level. Ke tahap selanjutnya. Yang ke ujungnya nanti. Ujung dari hidup kita cuma satu Bapak Ibu. Mahkota kehidupan. Pencapaian Anda semuanya itu ujungnya satu. Mahkota kehidupan. Kejar yang ujung. Kalau kita hari ini melihat. Oh Tuhan aku lihat dengan mataku kok prosesnya gak selesai. Bangsa ini pun sama. Bangsa ini tuh mengeluh. Tapi ya saya malah ngomong. Kamu tuh gak sadar Tuhanmu itu peduli dengan hidupmu. Saking pedulinya. Saking pedulinya. Tuhan itu berikan proses. Supaya apa? Anda itu murni. Anda itu semakin matang. Anda semakin dewasa. Anda semakin diperlebar kapasitas hatinya. Sehingga apa ketika nanti Tuhan berikan promosi peninggian. Anda sudah di level yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Lalu dikatakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kalau kita lihat seperti ini. Orang mengikut Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua. Saya disini saya sudah menikah. Saya melihat posisinya sebagai orang-orang tua. Berkeluarga. Kita kan selalu melihat. Kalau yang semangat. Untuk mengikut Tuhan. Yang antusias. Yang berapi-api. Itu biasanya anak muda. Betul gak? Anak muda identik dengan punya kekuatan. Punya tenaga. Punya semangat. Gairah bahkan. Dimana mereka itu. Kalau ingin ikut Tuhan itu antusias. Sehingga orang-orang tua akan selalu gampang berkata. Anak muda itu gampang untuk terima Tuhan. Anak muda itu gampang diarahkan. Padahal. Dilihat dari sini. Ternyata. Ya saya melihat sehingga sebaliknya. Ya saya melihat. Anak-anak muda dikatakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna. Orang-orang yang dikaderisasi. Harusnya jadi perwira. Malah jatuh tersandung. Ini mematakan. Bahwa orang kalau ikut Tuhan. Yang antusias itu biasanya anak muda. Orang ikut Tuhan. Mau setia di dalam proses. Biasanya yang lebih kuat. Itu anak muda. Karena mereka gak mengalami. Proses yang kita alami. Gak mengalami tantangan yang kita hadapi. Kita akan selalu berpikir. Mereka kan cuma terima uang. Uang bulanan. Mereka mengerjakan segala sesuatunya. Mereka jajan. Sekolah. Cukup. Tapi ternyata. Untuk menjadi orang yang bisa mengikut Tuhan. Di dalam setiap proses pembentukan. Dengan gairah. Dengan semangat. Ternyata. Di ayat selanjutnya dibahas. Ya saya berkata. Tetapi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Banyak orang melihat anak muda yang semangat kalau ikut Tuhan. Ayat ini menjelaskan. Anak muda pun ada loh. Yang gak semangat ikut Tuhan. Dari sini Bapak Ibu. Kita harus berfokus pada ayat ini. Barang siapa menanti-nantikan. Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Di dalam proses yang kita hadapi hari ini. Kita itu masih menantikan Tuhan. Atau kita condong melihat kepada kondisi keadaan. Ada banyak orang pengennya mungkin aku pengen kekuatan yang baru. Tapi mereka lupa. Menantikan Tuhannya itu mereka gak ada. Menantikan Tuhan itu bisa dengan banyak cara. Tetapi Anda tahukah namanya menanti berarti itu butuh waktu dan proses. Dan Tuhan belum tentu langsung menjawab proses Anda. Betul-betul. Tuhan gak selalu menjawab langsung loh. Tetapi tahukah menanti-nantikan itu layak untuk kita perjuangkan. Yang mengatikan kata amin. Kata menantikan di sini. Cara kita menantikan menentukan keputusan-keputusan yang akan terjadi ke depan. Kalau kita menantikan Tuhan dengan penuh kalau kesah. Dengan pemikiran kita sendiri. Kita akan melihat. Kita itu gak makin dekat. Tapi kita makin jauh. Kita gak makin mengenal. Kita malah makin gak kenal. Karena yang selalu kita kejar itu hanya tangan. Kita pengennya diberkati. Aku pengen kekuatan yang baru supaya aku dapat berkat ini itu ini itu. Tapi gak pernah menanti-nantikan dengan benar. Cara kita menantikan mari kita bangun value yang ini. Yang pertama belajar. Kalau anda mau belajar menanti-nantikan Tuhan. Supaya anda dapat kekuatan baru. Yang pertama belajar tetap percaya. Pada ini itu kan sesuatu yang simple sekali. Tetap percaya betul. Sesuatu yang simple tapi gak semua orang bisa menang di area itu. Apa yang terjadi kepada anda ketika apa yang anda harapkan tidak terjadi dalam hidupmu. Masih tetap percaya Tuhan itu baik? Masih tetap percaya Tuhan itu sanggup memulihkan pernikahan anda? Masih tetap percaya Tuhan itu sanggup bahkan mengangkat usaha anda? Ketika anda melihat dengan mata kepala anda sendiri. Usaha anda terus turun. Ketika anda melihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang anda kerjakan tidak membuahkan hasil. Masihkah anda percaya Tuhan itu menopang anda? Masihkah anda percaya Tuhan itu menolong anda? Tuhan itu bahkan membantu anda. Di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Masih gak kita percaya? Kata tetap percaya ini kata yang sederhana. Tapi gak semua orang bisa melakukan. Beda ya tetap percaya dengan tindakan. Dengan tetap percaya cuma ngomong doang. Beda. Beda. Tetap percaya itu artinya sekalipun saya dilembah sekarang. Saya tetap percaya. Tuhan saya akan tolong saya. Saya pernah di posisi dimana saya itu mengeluh Bapak Ibu. Saya siarkan di Badaum Umum 1. Saya itu pernah mengeluh selama beberapa waktu. Di waktu saya menjaga mama saya. 21 hari saya itu tunggu di hati itu dengan kondisi gini. Kok gini ya? Tuhan kenapa engkau izinkan dokternya kok salah diagnosa? Sudah habis segini kita pakai semua dana yang ada. Kok ya salah diagnosa gitu loh? Kok bisa Tuhan? Saya itu 21 hari. Sampai akhirnya satu titik. Saya itu harus kembali ke salah tiga. Mengerjakan segala sesuatunya. Saya minta izin. Kalau mama saya lewat sampai hari minggu masih. Diberikan kesempatan. Hari Senin saya pulang. Tapi kalau mama saya gak sampai. Ijinkan saya. Untuk yang terakhir. Saya mau. Ya istilahnya Ibu saya dikebumikan. Dan saya harus hadir. Akhirnya kan Ibu saya gak lewat hari minggu. Gak lewat hari minggu. Lalu saya itu belajar. Iya ya. Setelah sekian lama. 21 hari itu hati saya seperti itu. Satu titik saya belajar. Iya ya. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Saya itu sampai satu titik belajar. Seperti Ayub berkata. Tuhan. Engkau yang memberi. Engkau yang mengambil. Disitu baru saya itu ngalami. Benar-benar rasanya itu laga. Dan berkata. Oke. Aku tetap harus bersuka cita. Kenapa? Karena di dalamku. Engkau tetap baik. Mamaku sudah bersama dengan engkau di surga. Hari ini aku melihat hidupku. Aku gak mau menyanyiakan lagi. Disitu saya itu belajar. Bagaimana menghargai untuk tetap percaya. Bahwa Tuhan itu tetap baik. Itu gak gampang. Gak gampang Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda melihat. Di dalam hidup Anda. Tantangan yang Anda hadapi sekarang. Coba lihat. Tuhan itu tetap baik. Atau tidak dalam hidupmu. Saya rasa semua kita pasti tahu. Tuhan itu tetap baik. Karena yang tadi. Proses aja. Yang seakan-akan bagi kita. Kok di prosesnya gak gini. Ternyata Tuhan itu merekerekakan. Untuk apa? Kita memperoleh berkat yang terbaik. Ada banyak orang gak liat itu. Mereka liatnya gak enak. Ya di prosesnya gak enak. Gak enak. Dipromosi enak gak? Enak. Diproses? Gak enak. Tapi orang mau dipromosi. Harus diproses. Supaya apa? Kapasitas meningkat. Sehingga ketika dipercayakan. Gak hilang. Apa yang ditaruh dalam hidupnya. Gak terbuang percuma. Banyak orang tuh skip. Diproses. Banyak orang tuh skip. Diproses tuh gak mau. Maunya dipromosi. Tapi mereka lupa. Sebelum promosi. Tuhan itu akan tarik hidup kita. Supaya apa? Kapasitas kita makin besar. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kirimu. Jangan anti diproses. Ya. Nah. Tetap percaya. Itu berarti juga menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Hari ini apapun kondisi anda. Belajar percaya bahwa. Apapun yang terjadi nanti ke depan. Dalam hidupmu. Sekalipun ada pembentukan yang seakan-akan gak enak. Selalu ingat. Tetap percaya. Tuhan. Tidak pernah tinggalkan. Kalau Tuhan izinkan. Saya akan selalu jadi orang yang seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya diizinkan dibentuk. Diproses. Dan pilihannya itu cuma maju atau mundur. Saya akan jadi orang yang seperti ini. Saya kalau bisa lari. Di dalam proses itu. Saya akan berlari. Di proses sih. Tapi saya mau tetap berlari bersama Tuhan. Menuju ke depan. Menuju ke depan. Kalau saya gak bisa berlari. Saya akan jalan. Kalau saya di titik gak bisa jalan. Merangkak pun jadi bagi saya. Mending pelan. Tapi saya tetap melangkah ke depan. Bersama dengan Tuhan. Daripada saya mundur dan berkata. Aku gak mau di proses. Proses itu gak selalu enak. Tapi kalau saya harus merangkak. Saya akan merangkak. Kalau saya gak bisa merangkak. Pakai tangan. Saya akan tetap tarik-tarik diri saya. Menuju ke depan. Sesakit itu di proses. Saya akan tetap ke depan. Ada banyak orang itu melihat proses. Sebagai sesuatu yang. Aduh dihindari. Jangan. Justru proses itu membuka kita. Untuk melihat. Apa sih yang kurang dalam hidup kita. Apakah kita kurang bersandar. Apakah kita itu kurang untuk. Hal-hal lain dalam hidup kita. Yang perlu kita perbaiki. Jangan takut di proses. Yesaya. Berbicara. Kepada bangsa ini. Allahmu itu peduli. Bahkan Allahmu itu memberikan semangat. Kepada yang letih lesu. Memberikan semangat. Tapi loh. Lihat. Kamu lihat anak-anak muda. Kamu banyak berkata. Anak muda yang dipakai semangatnya bergairah. Enggak. Tapi orang yang menanti-natikan. Itu punya kekuatan yang baru. Bahkan dikatakan. Mereka seumpama Raja Wali. Yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Sebuah fakta menarik tentang Raja Wali. Rentang sayap Raja Wali. Itu mencapai 2,4 sampai 2,5 meter. 2,5 meter. Itu rentang atau bentang sayap. Dan Raja Wali. Itu. Karena sebentangnya sebesar itu. Sepanjang itu. Memungkinkan mencapai kecepatan. 40 mil per jam. Di saat terbang. Saat terbang biasa. Raja Wali. Itu 40 mil per jam. Tapi saat mereka melihat mangsa. Buruan. Menuki. Mereka itu bisa mencapai 100 mil per jam. Itu Raja Wali. Dan dikatakan. Mereka Sumpama Raja Wali. Yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa? Kalau orang menanti-nantikan. Mereka itu akan melihat dalam hidupnya. Mereka itu kekuatan baru itu. Bukan karena kekuatan mereka. Tapi Tuhan yang berikan kekuatan. Yang mengerti kataan amin. Anda gak bisa berkata. Aku sudah punya skill. Aku sudah punya kemampuan. Ada banyak orang berkata. Aku punya skill. Aku punya kemampuan. Betul. Saya itu setuju. Saya rindu. Anda sebagai orang-orang di marketplace. Anda orang-orang yang ekselen. Dalam pekerjaan Anda. Saya juga sama kok. Di full timer kita. Kita selalu kejar. Untuk kita itu bisa ekselen. Betul gak Pak Ari? Kita kejar untuk semuanya. Bisa ekselen. Bisa berjalan dengan baik. Dengan benar. Bahkan lebih baik lagi. Selalu kita kejar. Tetapi. Ada orang-orang. Cuma mengandalkan skill. Biasanya kan tergeletak. Tergeletaknya kenapa? Karena ada kondisi atau masa. Selalu akan diperadabkan dalam kita. Kalau bukan Tuhan yang tolong. Gak bisa. Ada masanya. Saya itu ada masanya. Kaki saya ini. Kalau bukan Tuhan yang tolong. Gak bisa. Karena dokter waktu itu minta amputasi. Ada masa dalam hidup kita. Kita sadar kok. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ada rumah mau dijual apa. Kok gak laku-laku. Tiba-tiba jual. Eh lakunya malah dua kali lipat. Ini kalau bukan Tuhan gak mungkin. Mau mengandalkan sales. Marketing rumah yang luar biasa. Gak bisa. Karena saya punya anak rohani juga. Dia marketing di satu bank. Targetnya itu minimal berapa ratus juta. Lucunya. Dia itu sampai heran-heran. Tiap bulan kok bisa nutup. Tiap bulan bisa nutup. Saya heran juga. Dia pasang story. Pencapaian pegawai terbaik. Pegawai terbaik. Pegawai terbaik. Saya ngomong kok bisa. Dia itu ya heran loh. Aku juga gak tahu. Tiba-tiba ketemu orang ini. Di prospek ini. Gak nyangka. Yang dari pihak bank ternyata. Mengarahkan paling dapetnya segini. Eh ternyata. Dia kasihkan lebih kok. Saya itu sampai heran. Oh iya dah. Sampai dia itu ngomong. Ya. Mungkin ini pertolongan Tuhan kok. Kalau enggak. Kayaknya gak mungkin tiap bulan itu aku mencapai ini. Karena itu sesuatu yang. Buat aku. Secara perhitungan. Sebagai aku marketing. Itu impossible. Bahkan saya punya teman. Yang. Sekarang ada di salah satu lokal kita. Dia itu diangkat. Jadi satu kepala. Kepala cabang. Satu bank. Lucunya. Dia itu untuk manajerial. Lemah sekali. Manajerial dia itu sebenarnya lemah sekali. Kepemimpinannya lemah sekali. Saya lihat. Dari lihat seseorang itu kelihatan loh. Oh cara dia. Bikin struktur. Orang-orangnya gimana. Cara dia. Mempekerjakan seperti apa. Kelihatan. Saya lihat. Ini orang secara. Kepemimpinan struktural. Lemah sekali. Tapi. Setiap bulan. Dia itu pencapaian terbaik di Jawa Tengah loh. Orangnya tanya ini. Kok kamu bisa? Aku tuh ya bingung loh. Kok Dan. Kok bisa? Aku tuh ya gak tau. Tapi kok. Aku tuh dibawa naik terus. Nah disini kita melihat. Ada area-area sebenarnya dalam hidup kita. Skill. Kemampuan penting. Tapi skill dan kemampuan. Harus berbanding lurus dengan apa? Pemakaian Tuhan. Kita gak boleh lupakan Tuhan. Di dalam seluruh aspek hidup kita. Toko kita. Usaha kita. Apapun yang anda kerjakan. Ingat. Tanpa Tuhan. Anda gak bisa apa-apa. Hari-hari ini bahkan saya melihat. Ada beberapa jemaat. Sharing kepada saya. Hari-hari ini kayak mengalami. Kasih-kasih. Kasih setia Tuhan. Yang selama ini kelihatannya mereka itu. Jualan kok biasa-biasa. Tiba-tiba beberapa waktu ini. Saya dapat kesaksian banyak sekali. Kok kayak gak berhenti-berhenti. Datang terus. Saya coba lihat. Dan orang ini saya lihat. Yang pertama. Orang ini diproses Tuhan. Dan dia berbalik. Yang kedua. Orang ini. Menyadari. Menyadari dalam hidupnya. Tuhan itu berdaulat. Sehingga apa? Dia itu punya semangat gairah. Kekuatan baru. Karena apa? Dia tetap percaya. Sekalipun orang banyak berkata. Tempat dia mengerjakan sesuatu itu tempat yang kecil gak enak. Gak nyaman. Tetapi disitu ada pertolongan. Kalau Tuhan yang bela. Tuhan yang buka pintu. Gak ada yang bisa menutup Bapak Ibu. Mari kita belajar. Kalau hari ini kita melihat seperti bangsa ini. Banyak keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kita. Banyak tantangan-tantangan proses yang menghimpit. Belajar melihat. Dari sudut pandang Tuhan. Mungkinkah Tuhan itu sudah merekakan-rekakan. Merekakan-rekakan suatu perkara yang baik untuk Anda. Yang selama ini Anda itu gak tahu. Ternyata itu jadi blind spot Anda. Mungkinkah selama ini Anda di sisi area Anda itu sombong dengan kekuatanmu sendiri. Sehingga nanti ketika Anda diproses sedemikian rupa. Anda itu sampai gak bisa berkata. Ini karena aku lakukan ini itu. Tapi Anda akan berkata. Karena Tuhan yang tolong. Kalau enggak. Aku gak bisa di titik ini. Ada banyak orang itu melihat proses itu beda. Mari kita lihat juga dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa proses itu baik untuk kita. Yang mengetikkan amin. Proses itu baik. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kecuali Anda diproses karena dosa. Contoh. Anda korupsi. Lalu Anda itu mengalami di penjara dan lain sebagainya. Yaitu karena kesalahan Anda. Kalau seperti itu bertobatlah. Perbaiki diri. Tapi kalau itu bukan karena kesalahan Anda. Dan Anda melihat kok ada tantangan ini tantangan itu. Jalani itu. Bersama dengan Tuhan. Amin. Selanjutnya dikatakan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini yang akan terjadi. Orangnya itu gak mudah up and down. Gak mudah up and down dalam hidup itu gak mudah up and down. Ikut Tuhan. Kiri. Kadang orang akan melihat seperti ini. Kondisi yang Anda alami. Dengan kondisi Anda mengikut Tuhan. Kebanyakan orang itu punya kesamaan. Kalau kondisi. Contoh ya. Yang mereka alami. Down, drop. Biasanya. Mereka antara dua. Jadi orang yang sungguh-sungguh. Atau jadi orang yang setengah-setengah hati. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan itu gak bisa disangkal. Lalu gimana? Makanya kita harus selalu memutuskan. Mengikut Tuhan. Itu menanti-nantikannya gak boleh hilang. Menanti-nantikan dengan setia. Menanti-nantikan dengan tetap percaya. Kenapa? Karena di titik itu. Setiap waktu kita bisa mengalami tantangan. Yang membuat kita. Tantangan ini bisa mempengaruhi keiman kita kepada Tuhan. Tantangan ini bisa mengubah apa yang kita percayai menjadi meragukan. Hanya karena tantangan kondisi bisa membuat kita terjadi seperti ini. Percayalah Bapak Ibu. Di titik ini. Kalau Anda itu meragukan. Anda lemah iman. Justru Anda itu semakin jauh. Dari penggendapan rencana Tuhan. Belajar ya. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah mengalami tantangan proses. Percaya satu hal. Tuhan itu gak mungkin kasih anaknya itu racun. Kalau anaknya minta roti. Gak mungkin. Kalau anaknya minta roti. Mungkin Tuhan akan ajari betul. Cara apa? Cara untuk kamu itu bisa. Mempersiapkan roti. Membeli roti. Tuhan ajari bisa. Tapi kalau Tuhan kita Papa. Aku mau roti. Gak mungkin dikasihnya racun. Saya dulu. Sebagai anak. Saya diajar. Saya pernah main bola. Kasti. Tahu ya bola kasti Bapak Ibu. Yang warna hijau. Saya itu tendang. Kenceng. Saya itu sudah dikasih tahu sama mama saya. Jangan. Itu nanti kalau kena ke. Kamu sakit loh. Saya gak peduli. Saya tendang. Kena di sini. Deng. Waktu itu sampai ada apa. Ngecap merah gitu. Nangis saya. Papa saya dengan santai ngomong gini. Tuh kan. Dah gak apa-apa. Kamu kan dah ada dibilangi. Jangan seperti itu. Kamu dibilangi. Gak nurut sih. Tuh. Jadi gini kan. Dah gak apa-apa. Saya diusap-usap. Tuhan kita itu sama. Mungkin Tuhan izinkan proses. Yang seharusnya kita lalui. Supaya apa? Kita menang di situ. Supaya apa? Kalau menang. Menangnya itu bukan menang instan. Tapi menang yang benar-benar menang. Menang yang tidak lagi kita mau kalah lagi. Tuhan izinkan pembentukan. Supaya apa? Anda itu semakin murni. Semakin mulia. Bahkan. Anda itu semakin di hadapan Tuhan. Berkenan. Yang mengerti kata namen. Hari ini. Apapun pekerjaanmu. Apapun tantangan di keluarga mu. Percayalah. Tuhan yang sama. Gak pernah tinggalkan anda. Tuhan yang sama. Menganggap Pak Cufu itu anak. Tuhan yang sama. Menganggap Bu Yuli itu anak. Sekalaupun kita sudah tua. Di mata Tuhan itu kita anak. Tuhan yang sama menganggap Bu Rina. Itu tetap anak. Di mata Tuhan itu Bu Rina tetap anak. Sekalipun kita sudah menua. Kita itu tetap anak. Yang tetap akan selalu diproses. Bukan diproses dengan Tuhan memberikan percobaan. Bukan. Tapi Tuhan izinkan proses. Supaya kita semakin matang. Supaya kita semakin dewasa. Supaya kita tahu. Ketika Tuhan kasih proses kita. Dan kita menang nanti. Segala sesuatu yang kita terima. Datangnya daripada Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima. Kita peroleh. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kepada kita. Kita gak bisa apa-apa. Amen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.